Yeehoa minasang, welcome again with Mr.K disini Pada kesempatan kali ini ya, Mr.K bakal membahas video karibu Serta efek domino seperti apa yang akan kemungkinan dapat terjadi setelah sekian lamanya Kita mengetahui semua motif tindakan karibu Namun sebelum itu, pastikan kalian buat like video ini rek sebagai penyemangat Mr.K dalam konten Semisal udah, maka kita langsung aja menuju ke pembahasannya oke Let's go! Karibu dan tujuan sebenarnya Pertama, kita coba ungkap dulu bagaimana motif tindakan karibu selama ini Rupanya ya cukup simpel rek, ya ini untuk bertahan hidup Jadi semisal kita mikir ribet-ribet karibu, agen, begini, begitu, semuanya sudah terpatahkan rek Karibu memang tak punya kapasitas menjalani sesuatu seberat itu Udah keliatan juga sih dari yang langsung bertindak begitu tahu soal Poseidon Dibanding harus berpikir lebih bijak serta menyusun rencana lebih matang Nah, di Wano Kunia, karibu mengalami development karakter yang cukup menjadi sorotan Namun sepertinya kita juga kini mengetahui alasan dia memberimakan Luffy mungkin sekedar upaya Agar Kaido bisa di kalahkan Toh, mengingat karibu sama-sama tahanan Kaido juga kan? Andaikan Kaido menang lagi, ya karibu rugi dong Dia bakal jadi burunan Kaido lagi Makanya membantu Luffy ya lakuin Begitupun yang dia lakuin sampai sekarang Karibu tak menyiapkan banyak rencana besar Namun ia tak pernah menaruh sesuatu kepada SHP Crew Apakah teori karibu bakal jadi nakam yang memiliki kekuatan logia bakal cash close disini? Ya, kita masih belum tahu pasti Tapi dengan adanya chapter 1107 Kemarin ya, misalkan sih bilang 90% karibu memang gak memihak ke SHP Crew Semisal mau membicarakan siapa sosok karibu sebenarnya Maka Barto adalah penggambaran yang paling tepat Bedanya, si Barto kan terobsesi sama SHP Crew Sedangkan karibu memberikan fanatisme tingginya kepada Kurohigi Pirates Apakah sama? Apakah cuma sekedar omong-omong semata lagi? Hmm, kalian sadarkah ciri khas Barto tiap kali membicarakan nakam SHP Crew? Yap, sebeberapa kali ia menyematkan julukan terkenal dari tiap crew dalam bayangannya Hellsenada juga dilakuin oleh karibu Dalam pertemuannya dengan Kurohigi Pirates Kurohigi memanggil Katarina Devon sebagai Maiden Hunter Serta Van Augur sebagai Supersonic Ini udah jadi pertanda ya Kalau memang udah seng-fansi itu karibu sama Kurohigi Pirates Ia sudah mengikuti sejak lama informasi dan segala sesuatunya soal Kurohigi Mirip seperti Barto kepada Luffy Senpai Jadi udah bener-bener ketahuan kan arahnya kemana, rek? Informasi dari karibu Sekarang karibu tengah mengupayakan dirinya supaya bisa ketemu dengan Kurohigi Sosok yang sangat ia idolakan tersebut Apakah bisa terlaksana? Jawabannya, rek, bisa banget Mengingat niat Kurohigi adalah seluruh dunia Informasi kecil apapun akan dapat diterima dengan baik oleh Kurohigi Apalagi Kurohigi merupakan karakter yang mau mengambil kesempatan takti itu Sekecil apapun kesempatan itu Sifat ambisius Kurohigi demi mewujudkan mimpinya Selalu ia wujudkan dengan tak melewatkan segala kesempatan yang ada Termasuk dengan menculik Kobe Semua demi mencari celah dan kesempatan agar rencananya bisa berjalan And right now ya Coba bayangin Karibu punya informasi super luar biasa yang ada pada dirinya Dua dari tiga senjata kuno berhasil ia ketahui keberadaannya Sebuah informasi dimana level pengetahuannya sama seperti nakama SHP crew Karibu mendapatkan kebenaran soal Poseidon itu sirawusi dari insiden di Vismen Island Selanjutnya, Karibu juga mengetahui perihal Pluton Karena secara diam-diam ia membutuhkan Robin dan Kuzuki Sukiaki Tengah membicarakan Pluton di ruangan bawah tanah Wadukudi Informasi yang selalu tertutupi selama ratusan tahun lamanya ini Ternyata didapatkan oleh sosok seperti Kurohigi Eh kok Kurohigi sih? Karibu re So, akan sangat terbuka bagi Karibu untuk menawarkan kepada Kurohigi Semisal ia dapat memberi informasi super mahal secara cuman-cuman Sebagai sesuatu yang dapat ditukarkan untuk dapat menemui Kurohigi Atau bergabung lah, atau jadi aliansinya lah ya Tentu hal ini gak bisa dengap remeh Karena bicara soal memperoleh informasi Kurohigi Pirates terdepan dalam hal ini re Lihat aja sih, mereka tahu soal kekuatan Three Eyes milik Puding Trio Supernova memiliki salinan menurut ponoglip hingga pria dengan luka bakar Segala tindakan yang mereka lakukan sangat on point Karena informasi yang mereka dapatkan mendukung semua hal tersebut Ngeri banget kan ini Kurohigi Pirates re Langkah Kurohigi Pirates selesai dapat informasi Karibu Oke, kita telah mengetahui arah Karibu Kita juga telah mengetahui informasi yang selama ini dimiliki oleh Karibu akan diserahkan kemana Ya nih, berkemungkinan besar bakal diberikan kepada Kurohigi Sekarang kita menuju ke topik selanjutnya Apa yang akan dilakuin Kurohigi Pirates setelah mendapatkan kedua informasi itu Tentunya akan menindaklanjuti setiap informasi tadi Gunanya untuk menambah kekuatan Mungkin ini juga yang akan membuka pelot untuk Luffy dan Bajak Lautapi Jirami Semakin yakin untuk membuka perang lebih besar melawan Kurohigi Pirates Wow Pertamanya asal Poseidon Kurohigi berkesempatan mendapatkan kekuatan besar untuk menguasai Seeking Tentu hal ini tak boleh disiasiakan Apalagi Ryugu Kingdom kekuatannya tidak begitu kuat secara signifikan Sepertinya bukan masalah besar bagi kekuatan gila Kurohigi untuk dapat mengatasi hal itu And the second ya soal Pluton Sama halnya dengan Poseidon Pluton pun juga berkesempatan besar untuk berusaha didapatkan oleh Kurohigi Pirates Tapi kita masih lumayan dapat bernafas legare Karena senggaknya kekuatan di Wano Kuni masih jauh lebih baik dibandingkan Ryugu Kingdom Ada beberapa Akaze di sono Dan juga Yamato Kalau yang menyerang masih level anak buah sepertinya masih bisa diatasi Tapi semisal yang datang Kurohiginya langsung atau kembali menurunkan Aokiji Nah bisa lain cerita rey Andai tak segera mendapat pertolongan Nampaknya bakal selesai itu Wano Kuni Mengingat dua nama tadi kekuatannya masih terlalu luar biasa untuk ditangani kekuatan Wano Kuni Hmm kayaknya dampak negatifnya ya gede banget ya rey Semisal Kurohigi menyerang dua lokasi dimana senjata kuno berada Padahal gak menutup kemungkinan ya Serangan Kurohigi ke setiap lokasi senjata kuno tadi justru berdampak positif loh Kok bisa? Mari kita bahas satu-satu Ah permasalahan yang dimiliki oleh Poseidon alias Shirawsi Adalah pengendalian kekuatan yang masih terasa abu-abu Shirawsi dengan kekuatan sekaligus aset yang besar ini ya Terlihat belum begitu membangkitkan potensi terbaik dari kemampuan mengendalikan si gengs Jelas fakta itu merupakan suatu hal yang sangat disayangkan Sekarang ya gimana kalau Shirawsi berada di titik dimana ia menyadari bahwa ia satu-satunya dapat menyelamatkan Fisman Island dengan kekuatan yang ia miliki Ini dapat menjadi momen yang tepat untuk mendevelopment karakter Shirawsi lebih baik Dimana ia lebih berani menggunakan kemampuan Poseidon sebaik mungkin Ya everything can happen sih Sekalipun Shirawsi nanti ujung-ujungnya kalah Mengingat pengalaman bertarung yang kurang mumpuni Masih menjadi hal yang patut kita tunggu-tunggu sih Seenggaknya Shirawsi mulai lebih pede dalam menggunakan kekuatan Poseidonnya Semoga hal buruk gak terjadi lebih jauh ya And next, begitu pun soal Pluton Yang gak boleh terlupakan oleh kita semua adalah Oden yang sedari kepulangannya dari Loftail Justru bersih keras untuk membuka perbatasan Wanukuri Dimana hal itu sama saja membangkitkan Pluton Jelas ini menjadi suatu yang kita pertanyakan Keputusan Momonosuke memang sudah tepat untuk lebih berhati-hati soal Pluton Ditambah dari Luffy sendiri tak ingin menggunakannya Tapi masa iya kita meragukan tekat Oden? Sebuah tekat samurai yang sangat tinggi So, Mister keyakin ada alasan tertentu Kenapa dari berbagai kemungkinan terburuk Oden justru ingin membuka Wanukuri Dan membangkitkan Pluton Ada yang aneh sih ini sih Andai kan hal buruk terjadi di Wanukuri Kebangkitan Pluton di tangan Kuroge bisa saja memberi informasi baru ke kita Terutama soal tekat-tekat perbatasan Wanukuri Yang rupanya menyimpan sesuatu lebih besar dari yang kita duga Nah selain dua tempat tadi Kuroge juga mendapat keuntungan lain Misalnya untuk membuka negosiasi besar ke pemerintahan dunia Kebetulan kan dua sandera mereka lagi gak worth it nih Kobe dan Gab Maka plan lain yang disiapkan adalah informasi soal senjata kuno Belum lagi mereka udah dapat kartu as peneruan Satun Gimana jadinya kalau ada rencana menyusup menggunakan wujud dari Satun Lalu memaksa membuat kesempatan agar ada pertukaran informasi Ini juga salah satu skenario yang menarik kita nanti Ya begitulah One Piece Sekalipun kartu yang kita anggap angin lalu Berkekuatan rawa seperti Karibu Siapa sangka bisa membuka peluang plot cerita yang lebih luas Gimana menurut kalian efek domino yang diperimbulkan oleh informasi yang dimiliki oleh Karibu ini Gokil sih Silahkan coret-coret aja di kolom komentar Misalnya pasti baca kok So, see you again next time I'll see you again below Stay safe everyone Salam Arifedia